Petani masa kini, mereka yang setiap harinya bergelut mencukupi hajat hidup banyak orang Mereka yang setiap hajatnya bertaruh dengan musim yang kini tak lagi menentu Halo bose Oke, ketemu lagi di channel cerita tani Kali ini kita sedang berada di lahan semangka golden red di kecamatan penawangan kabupaten grobogan Senang ketemu petani di perwadadi Nampaknya golden red akan menjadi idola baru yang dinamping Bertaruh hasil dari panen semangka, petani di grobogan punya cerita sendiri tentang pengalaman bertani yang pernah dilalui Seperti halnya Pak Agus, ia konsisten menanam semangka mulai sejak 26 tahun yang lalu sampai sekarang Lalu bagaimana cerita selengkapnya? Oke, Pak Agus, berhubung kembar ya Pak Alhamdulillah, saya Mas Alhamdulillah, saya dapat info itu jenengan nanam semangka tipe golden red Saya tuh pengen tahu dulu Pak, ke belakang Pak Agus tuh pengalaman nanam semangka udah berapa lama sih Pak? Sejak umur 17 tahun mungkin Mas, saya sudah mulai nanam semangka Yang ikut orang Cuma sekali nanam sendiri saya 20 tahun lah Umur 20 tahun yang sekarang ini saya umur sudah 46 tahun Berarti berapa tahun? 26 tahun saya nanam semangka 26 tahun Pak, wah luar biasa Berarti sudah dari tahun 97 ya Pak? Ya, itulah 97 Ini berarti udah petani senior ini bose Wah, jenis semangka apa aja lah yang dari dulu itu pernah saya tanam Yang belum pernah saya coba emang yang nan biji Masalahnya harga di sini nan biji sama duru biji, paling selesai 100-200 perak itu per kilo Kalau di daerah sini Nanamnya Istilahnya itu tenaga super lah Kalau non biji Penyetekan segala macam Susah Harganya enggak seberapa Harus mengawinkan juga ya? Ribut lah kalau non biji Di sini enggak begitu laku Kalau tanam semangka Bapak dalam setahun berapa kali? Ya, kalau kita terus pindah Empat kali lah Pak Empat kali? Bisa empat kali Habis ini kita mau pingin pindah mungkin daerah kendal Kendal kan ini habis MT2 tuh Bisa kesana Kendal? Kendal melari Jadi kan kesana juga Pak? Iya, sampai batang saya Sistemnya kan kita sewa per musim Berarti ini juga modinya sewa nih? Iya, sewa semusim semangka Itu lah Rata-rata semua begitu Ini dengan luas total berapa lahan? Berapa meter ya? Ini yang saya tanam 1 hektare lebih dikit lah Karena kan lahan sedikit Kita bagi-bagi sama temen lah Supaya bisa nanam semua Lahan cuman ya Berapa ini Berapa nekar mungkin kita bagi-bagi temen Dikit-dikit enggak apa-apa lah Yang penting temen semua nanaman juga Oke, benar-benar Berarti ini yang Bapak kelola yang lahan ini Pak Ini total berapa? 1 hektare itu? Ya lebih dikit lah Oke, menarik Alasan dari dulu Kenapa tanam semangka? Kenapa enggak pilih lainnya? Cabai atau apa? Nah itu kalau saya cenderung ini Cepat Kalau semangka kan dari proses awal sampai akhir Mungkin 2 bulan lebih dikit lah Kalau semangka kan rata-rata 55 sampai 57 udah Habis, selesai Dari mulai pengelolaan berarti kan sekitar 65 hari mungkin lah Dari mulai awal udah Kita selesai pulang Kalau beruntung ya lumayan Kalau enggak ya emang resiko kan begitu Oh berarti karena cepatnya itu ya? Iya Jadi kita enggak menetap satu titik Tempat itu aja kan enggak Banyak lah Temen yang melakuin itu emang rata-rata begitu Enggak menetap satu tempat Wah luar biasa itu Berarti Bapak ini dalam setahun nih Ini bisa berapa tempat yang digarap? Tempat, minimal 4 Minimal 4, itu rolling modelnya? Iya Berarti ini panen, disana ngolah gitu? Enggak ya, habis ini selesai Kalau di gendal polari itu kan Bulan 9 panen Ya mungkin kita bulan 10 Kalau emang mau Nanam lagi kan sekitar bulan 10 itu lah Dan bulan 10, 11 ntar Panen tahun baruan lah Misalkan Nah habis disitu Misalkan mau lagi Cari lagi yang ntar Panen puasa atau mau lebaran Habis yang panen lebaran Disini ini lagi Di tempat kita sendiri Yang dekat rumah Berarti lihat musimnya kayak gimana ya Pak? Semangka berbiji ya Berbiji disini Berarti Bapak gimana cara pemilihan buahnya? Disilangkan juga? Dikawinkan juga? Perkawinan Perkawinan mas Rata-rata Kalau cenderung dikawinkan Kalau misalkan musimnya bagus Itu Buah misalkan kita pilih yang Daun 12 Itu bisa rata Kayak kita tarik benang gitu kan Selempong Bisa kita Semau kita lah Umpama mau kita ke daun yang ke-12 Atau yang ke-17 Misalkan Itu bisa diatur Berarti Bapak tetep ada lanangan ya? Iya Bunga yang dipentil itu kan pasti ada bunga tuh Nah itu penyerbukan yang pakai bunga yang biasa Yang serbuknya banyak itu lah Buna-buna biasa Kita tinggal tempelin aja Tapi itu harus jenis yang beda ya Pak? Enggak Kalau semangka yang berbiji sama Maksudnya kan ini nih? Iya Contoh nih golden red ini Pak Berarti tinggal ambil biji yang Apa? Yang bunga yang lanangnya disitu ada tinggal dikawin kayak gitu ya? Kalau nggak dikawinkan bisa nggak sih Pak? Bisa Cuman cenderung kan dia jauh deket-jauh deket Semau semangka ini jadi Oh gitu Karena kayaknya ini pakai seragamannya ya? Ya bikin seragam lah Kalau semangka ini Pak Ngaruh nggak sih? Banyak air atau sedikit air gitu Ngaruh nggak? Lalu saya yang ini Saya kerjain selama ini Mas Kalau masih sekitar umur 0 sampai 3 minggu lah Emang itu membutuhkan air yang banyak Ngaruh nggak apa-apa Dari bedengan atas itu sekitar 10 cm pun nggak apa-apa 10 cm? Ini berat dilep? Umpama ini kan tinggal 10 cm Umpama sampai umur 3 minggu nggak apa-apa dia Oh gitu Kalau sudah mulai pembuahan Turun lagi tinggi airnya Harus lebih kering Kayak begini umpama sudah 45 cm ke atas ya kita Sekedar ngisi habis Dari cara perawatan yang Bapak lakukan Kalau Golden Red ini menurut Bapak gimana sih Pak? Kalau ini kan saya emang baru pertama Mas awal ini Golden Red ini cenderung lebih mudah Mas Yang saya tanam selama ini Yang semangka sama lah Sama lain-lain itu yang bersama Cuman ini cenderung gampang subur gitu Dalam artian gampang sumur itu buahnya cepat dapet jadah atau gimana? Tidak, ini dari awal pertumbuhannya itu gampang Oh gampang Lemuh lah Lemuh Gampang lemuh Gue beronggang Iya Iya Kalau bakul Beli Itu pasti kan ditepuk gitu kan Pasti bek-bek gitu Itu Kalau buah satu Cuman kalau dia bisa beruah dua Bagus sih Kalau buk-buk itu berarti udah pecah? Iya yang dalamnya pasti pecah itu Kebanyakan kayak gitu Pak? Kalau misalkan buahnya satu, telat panen, jatah 52-51, panen ini diuncur sampai 55, bisa pecah semua dalamnya. Kalau yang buah satu, kalau yang dua, tiga, sama padat semua. Tapi ukurannya? Kalau ukurannya cenderung paling gede, ya 5,5 kg. Kalau yang ini pak, golden red? Mungkin saya sudah menemukan banyak ini yang buah satu, 6-7 kg ada. 6 kg ya? Kalau rata-rata yang dijadikan buah ini dalam satu pohon berapa buah? Kalau saya kemarin itu di sini pas waktu perkawinan itu dibanggu sama tawon. Jam 8 ini serbuk udah hilang. Terus akhirnya? Ya, itu ada yang jadi cuma satu, ada yang dua, ada yang tiga juga. Cuma kalau nggak diserang tawon mungkin serbuknya itu bisa buah dua, tiga, dua, tiga semua ini. Hmm, oke. Tawon juga berarti hama ini. Kalau jam 8 belum selesai ngawinin, udah nggak ada serbuk sama sekali. Kalau ini ntar golden red ini pasarnya bisa kayak reddin, ya mungkin mantap juga sama pengganti bali plower. Oh gitu. Ini masih bisa nyampe umur 50 begini kan ya udah bagus aturannya. Cuma saya yang nanam itu belum puas istilahnya kan. Masih penasaran? Penasaran biasanya sampai dipanen, sampai buah habis daun ini masih kayak belum dipanen. Biasanya. Orang saya di kendal kemarin lebaran tiga itu reddin dipanen tiga kali kok. Gitu. Itu pun sampai habis buahnya daunnya masih seger. Masih seger. Ya yang hancur yang diinjek panen itu. Pak, kemudian hasil panennya. Nah ini yang paling penting ini. Ini udah ada yang meminang belum siwa bakulnya Pak? Kita tanam pasti dari awal udah ngecek dulu masalah bakul. Udah ada yang siap katanya kan pasar gimana? Pasal bagus katanya kan ya kayak semangka golden-golden lain lah segalanya. Per kilo-nya begitu. Makanya kalau kita nanam belum ada yang meng... Entar pembuangannya gimana? Waduh kalau petani repot kan? Membuang kemana? Tidak ada pembuangan. Cuman ya di segi harga mungkin dari semangka berbiji yang bulat tetap di atas sedikit lah. Tapi kalau golden-golden lain ini juga menciptakan pasar nih Pak ceritanya Pak? Mungkin. Semoga lah. Semoga. Berarti infonya ini udah di Minang dan harganya lebih mahal ya? Harganya lebih mahal dari semangka lore. Selisihnya bisa berapa Pak? Selisihnya ya sekitar 500 mungkin 1000 rupiah lah per kilo. Ya lumayan. Kalau dikali 1 ton gak? Waaah. Udah lumayan udah berapa ini? Sistem kita disini tebasan Pak. Jarang kita. Kiloan jarang. Berarti Pak gak tau ini hasilnya berapa kilo gitu ya? Ya kita kan udah pegang semangka berapa puluh tahun Pak. Apal lah kita yang masuk timbangan yang seri A yang berapa ton kira-kira kan udah apal. Sekitauan. Sekitauan selisih ya dikit lah. Tadi juga kita cek kemanisan. Terus dari kemanisan sendiri gimana? Tadi yang kita cek. Standar lah Pak. Standar ya? Standar rata-rata lah. Berarti artinya dia masuk di standar pasar? Orang disini dulu yang pabrik bali plower itu udah gak ada saingan aturan disini. Bali plower. Tahanan simpan segala macem juara poli plower. Cuman ditanam udah gak bisa. Karena udah saking lama. Nah harus layak ganti. Layak ganti. Oke. Baik. Kalau panenan nih biasanya itu penebas ini jualnya kemana sih Pak? Nah cenderung kalau semangka begini larinya Bandung, Jakarta lah. Luar daerah lagi ya. Sini cuman lah Pak. Kecil-kecil mungkin ya yang kecil-kecil lah. Yang dua kilo segini lah. Grade B lah ya. B, C, B, C. Begitulah serinya. Kalau yang gede larinya tetap Jakarta, Bandung. Berarti kedepannya Golden Tread bagi Bapak gimana nih kedepannya? Ya kayaknya ya tetap banyak lah peminatnya. Pokoknya kunci utama kalau ini pasarnya emang bagus. Tetap peminatnya banyak. Selain perawatannya gampang yang jelas kan itu. Sudah saya coba, perawatannya emang gampang. Karena ini ada layu sedikit. Mungkin karena cuaca emang panasnya begini. Oke Pak, jadi kedepannya masih penasaran ya Pak ya? Iya lah, ini yang baru pertama kan. Mudah-mudahan ini panennya melimpah. Regoneo bagus. Amin. Tur Pasare Gampil. Terima kasih telah menonton!